Sebagian wilayah Jawa Timur dikuncang gempa dengan kekuatan 6,8 skala Richard pada Sabtu 10 April 2020. Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan mengucurkan dana siap pakai sebesar 1 miliar rupiah untuk penanganan dampak bencana gempa bumi yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur. Kepala BNPB, Lejen Doni Monardo, mengatakan bahwa dana yang disiapkan akan disalurkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nantinya, dana itu akan disalurkan ke masing-masing daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana daerah Jawa Timur. Doni menambahkan pihaknya tidak hanya menyiapkan bantuan dana sebesar 1 miliar rupiah, namun BNPB juga telah menyiapkan langkah lain mengenai rumah warga yang rusak, sedang, dan ringan. Pembangunan bisa dilakukan secara suak lola dengan pendanaan yang diajukan ke BNPB.